Menjalani pilihan hidup sebagai guru bukanlah hal yang mudah, namun bagi sebagian orang menjadi guru adalah panggilan hati. Salah satunya adalah Ibu Florida Pardosi. Beliau merupakan salah satu guru yang mengajar di SLBB Karya Murni, Kota Medan. Nama saya Florida Pardosi, saya mengajar di SLBB Karya Murni sejak tahun 1980. Usia saya saat ini sudah 62 tahun. Saya sudah mengajar di Karya Murni selama 44 tahun. Mudah-mudahan Tuhan memberi selalu kesehatan bagi saya sehingga saya dapat melayani anak-anak disabilitas ke depan. Setiap berangkat ke sekolah untuk mengajar, Ibu Florida diantar oleh suaminya menggunakan sepeda motor dengan jarak tidak begitu jauh dari rumah ke sekolah. Sebelum melaksanakan pembelajaran, setiap pagi semua guru di SLBB Karya Murni memiliki kebiasaan mengatur peserta didik untuk membuat barisan di depan kelas. Ibu Florida mulai mengajar dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Beliau menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didiknya. Penyampaian materi pembelajaran menjadi ekspresif dan menyenangkan. Begitu saya menginjakan kaki di sekolah ini, saya langsung melihat anak-anak sudah duduk menunggu sapaan dari orang-orang yang peduli. Sehingga saya pun dengan semangat menyapa mereka, halo selamat pagi, sudah makan belum? Mau belajar? Sehingga mereka merasa sangat dekat. Kita membangun kedekatan secara ibu dan anak dulu supaya mereka nyaman dengan kita. Setelah mereka nyaman, saya mulai nanti dengan kegiatan-kegiatan sekolah, ibadat pagi. Setelah ibadat, kita nanti akan senam bersama. Setelah itu mulai pembelajaran. Melihat mereka yang sangat berharap wajah-wajah yang ingin disentuh secara kasih sayang, kita menjadi semangat. Ternyata saya dibutuhkan di sini. Sehingga memberi semangat yang baik untuk saya tetap mengajar begitu. Menjalani rutinitas sebagai pengajar tunar ungu sudah menjadi separuh bagian dari perjalanan hidupnya. Tanpa ada rasa menyerah dan putus asa, beliau menganggap semua peserta didiknya merupakan anugerah yang dititipkan Tuhan dan harus dijaga. Setiap Sabtu diisi dengan kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti oleh peserta didik kelas 3 SD sampai jenjang SMP. Selain melatih keterampilan, ekstra kurikuler ditujukan untuk melatih kemandirian peserta didik. Ekskul yang kita buat di sini itu cenderung sebagai modal mereka ketika pas ke sekolah. Karena kita mengadakan salon ya, kecantikan. Sehingga mereka nanti kalau lepas dari sini hanya kursus sedikit di ikut kursus salon nanti mereka sudah bisa buka sendiri. Misalnya juga untuk kita buat tata busana ya, tata busana itu juga mereka menjadi buka toko untuk jahit. Ada yang kita buat bogas sekarang itu ada yang sudah memiliki toko roti. Padahal di sini kita hanya kasih dasar-dasar, tapi mereka akan menggali kemudian di tempat mana lain tapi mereka sudah punya dasar. Melukis, mereka ada bakat melukis banyak yang sudah bisa kita biarpun masih di kalangan apa ya, di kalangan sendiri lah bukan gereja, sekolah, donatur, itu yang mau membeli lukisan mereka. Tapi menurut saya lukisannya cukup bagus dan juga itu mereka itu menarik karena ketika tamu kami datang sering seperti sebenarnya orang bapak ibu ini, kita sering memberi hiburan mereka sehingga kami membuat juga eksperimen untuk menarik. Di sekolah ini kami memang tujuannya untuk mengembangkan ketampilan anak yang kami fasilitasi melalui kegiatan ekstra kurikuler. Di sini ada beberapa vokasi yang kita kembangkan, yang pertama itu tata boga, tata busana, kecantikan, melukis, kreasi barang bekas, juga keterampilan yang harapannya nanti ketika anak sudah tamat dari sekolah ini, mereka dapat menggunakan skill yang mereka peroleh untuk mengembangkan diri mereka demi masa depannya. Sekolah memfasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan untuk mengembangkan bakat dan minat mereka melalui mendatangkan tenaga-tenaga instruktur yang memang ahli di dalamnya. Motivasi saya mengajar di sini itu semuanya berawal dari ketertarikan anak-anak untuk belajar dengan saya. Ketika kita datang ke satu tempat ataupun berteman dengan orang, ketika kita merasa dibutuhkan, kita pun merasa sangat apresiasi mereka. Saya sangat tersentuh apabila anak-anak itu begitu saya datang, Ibu, Ibu cepat, lama, kenapa? Mereka selalu respon saya apabila saya terlalu cepat, apabila lama, oleh sesuatu hal. Misalnya saya pernah tidak mengajar tiga hari karena urusan, bukan urusan keluarga, urusan sekolah ya, disuruh oleh kepala sekolah untuk kegiatan lain, mereka bilang langsung, Lama tidak datang, iya Ibu lama tidak datang, kau rindu sama Ibu, lama, lama. Mereka karena belum memiliki bahasa untuk mengatakan yang apa di dalam hati hanya satu kata, tapi ekspresinya itu loh, aduh anak ini memang betul-betul ingin saya selalu ada begitu. Kesulitannya itu ketika membentuk dasar artikulasinya, bagaimana dia harus mengeluarkan suara, mengalirkan udara pernapasan, seperti membuang ingus itu sangat susah bagi mereka, karena mereka tidak bisa membedakan itu dikeluarkan hidung hanya dari hidung atau ikut dari mulut. Jadi kita harus memandu mereka supaya baik dan juga ketika meletuskan udara dari mulut itu, misalnya kalau K itu kan, kan diletuskan sedikit tapi sudah agak di rongga murut, sudah sedikit di kerongkongan, itu bagi mereka susah karena tidak bisa dilihat. Itu sering kesulitan kita alami untuk mengajar mereka. Tetapi dengan pengalaman yang berbeda dari setiap anak ke setiap anak, akhirnya kita dengan sabar menuntun mereka sampai bisa menemukan. Bukan berarti dibiarkan. Ya solusinya kami mengadakan apa ya, meraba leher itu untuk merasakan pita suara itu bergetar atau ditekan. Bukan berarti dipaksa, tapi hanya disentuh, bukan ditekan. Kalau ditekan malah susah nanti dia bicara. Dirasakan aja, K misalnya itu ya, itu sedikit susah. Kemudian itu huruf apa ya, sengau bunyeng, nga. Mereka sering bilang ngga, bukan kan bunga, bunga. Salah, jadi bunga. Kadang-kadang mereka jadi bilang bunganya itu tidak digetarkan pita suaranya. Seperti itu memang agak-agak susah, tapi tetap kita usahakan untuk bisa dibuat lebih baik. Saya sungguh terharu ketika dari mereka yang tidak bisa apa-apa dalam hal komunikasi ya, selain isyarat, akhirnya bisa mengutarakan isi hatinya secara ekspresif, mengatakan kemauannya, penolakannya, bisa komunikasi dengan masyarakat sekitar dengan berbicara. Kebanggaan saya, saya sangat bangga ketika murid-murid saya yang sudah tamat dari sekolah ini, melanjutkan pendidikan di sekolah yang lebih tinggi, bukan berarti di SLB lagi, tapi sudah inklusi ke sekolah reguler, mereka itu mampu mengikuti dan mampu bersaing. Dan ada juga murid kami, mungkin ini juga kebaikan hati pemerintah melalui Kemendikbud, telah menerima salah seorang bekas murid kami dari sini menjadi ASN di SMP Negeri 270, Kelapa Gading, Jakarta. Ada yang di Waskita Karya, Pegawai BUMN. Ada yang menjadi atlet nasional, Angela Tampogolon. Sekarang ini yang sedang kuliah di USU, Sumatera Utara itu, ada satu orang diambil jurusan sejarah. Sekarang mungkin semester empat ya, semester empat. Namanya Sarafila Adila. Ini suatu kebanggaan yang membuat saya terharu, senang, bahwa apa yang saya kerjakan itu bisa melampaui harapan saya pada awal saya menjadi guru di sini. Karena saya tidak pernah menyangka mereka itu akan sehebat yang ada pada saat ini. Tapi semakin berkembangnya zaman mudah-mudahan, yang masih adik-adik sekarang itu semakin menggiat lagi untuk belajar, dan dukungan orang tua yang paling utama. Tanpa dukungan orang tua untuk men-support anak-anak ini, supaya semakin lebih maju, saya pikir ini itu juga kurang. Tidak cukup hanya dari sekolah. Dari sekolah hanya pendidikannya, tapi dukungan untuk lebih tinggi itu pasti lebih banyak dukungan orang tua. Kehadiran Ibu Florida Pardosi di sekolah ini sungguh menjadi berkat bagi kami, karena lewat beliau sekolah kami ini semakin banyak dikenal orang. Beliau punya dedikasi dan juga loyalitas yang tinggi terhadap Yayasan, dimana sudah 43 tahun mengabdikan dirinya di Yayasan ini, mendidih anak-anak disabilitas rungu, dan tidak sedikit anak yang sudah berhasil dan sukses berkat didikan dari Ibu Florida Pardosi. Harapan kami terhadap Ibu Florida Pardosi, di usianya yang seharusnya sudah saatnya untuk pensiun, tapi kami masih mengharapkan unuran tangan beliau untuk membimbing kami generasi muda di SLBB Karya Murni untuk mengestafetkan ilmu beliau, khususnya dalam hal penanganan anak tunar rungu. Kami berharap Ibu Florida tetap sehat, supaya bisa mengabdikan diri lagi, lebih totalitas lagi di akhir masa pensiunnya ini. Saya mulai masuk di sini, saya sudah mengenal Ibu Pardosi. Ibu Pardosi itu adalah guru yang profesional di tempat ini. Tanpa dia mungkin sekolah kami tidak bisa apa-apa, karena kami banyak belajar dari Ibu Pardosi. Dia adalah senior yang paling utama di tempat ini. Jadi harapan kami semoga Ibu Pardosi nanti tetap mau meluangkan waktunya untuk bisa mengajari kami menjadi motivator buat kami, terutama guru-guru yang masih muda. Dan kami berharap Ibu Pardosi juga sehat selalu, panjang umurnya, supaya ia tetap dikenang di tempat ini. Ibu Florida Pardosi adalah bukti nyata. Bahwa dedikasi dan kasih sayang seorang guru dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan peserta di hidupnya. Beliau merupakan inspirasi bagi rekan sesama pengajar untuk selalu semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, serta untuk selalu memberikan ilmu kepada pengajar lainnya. Harapan saya untuk anak-anak ini semoga mereka semakin rajin belajar dan mengikuti arahan-arahan yang kita berikan untuk menjadi hidup lebih mandiri. Dan untuk sekolah ini semoga sekolah ini tetap peduli Imagude. Komunikasi yang unggul peduli dan Imagude. Imagude merangkali kalau dikatakan itu adalah bahwa kita set-setra dengan Allah. Jadi siapapun dia kami tetap peduli dengan mereka. Kisah Ibu Florida Pardosi ini menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa setiap orang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang positif. Terima kasih telah menonton!